Halo, kembali lagi di channel youtube Wahyu Tri Astuti Nah hari ini kita akan membuat pisang karamel yang sangat enak Namun sebelum itu jangan lupa dukung perkembangan channel ini dengan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Oke langsung saja kita buat Nah pertama-tama kita siapkan ini pisang kepok Disini saya mempunyai 3 buah pisang kepok dan ini sudah saya kupas Dan langkah selanjutnya setelah dikupas adalah potong-potong pisang Ini saya potong memanjang Untuk satu pisang sendiri ini bisa dibelah menjadi 3 atau 2 bagian Disini saya belah menjadi 3 bagian ya Kurang lebih seperti ini Setelah semua pisang dipotong Langkah selanjutnya adalah panaskan margarin Nah disini saya mempunyai 3 sendok margarin untuk dipanaskan Kemudian ratakan margarin Nah ini diratakan ke seluruh bagian teflon Setelah rata masukkan pisang seperti ini Yang sudah dipotong-potong tadi ya Nah ini tunggu beberapa saat Agar pisang yang dibawah itu agak matang Kemudian kita balik Nah kalau di bagian bawah sudah kekuningan Ini berarti sudah cukup Kemudian kita balik semuanya Nah ini sudah kita balik semua Langkah selanjutnya adalah Kita siapkan gula pasir Kemudian kita taburkan di atasnya Disini saya memakai 3 sendok makan gula pasir Yang saya taburkan secara merata ya Nah ini kita tunggu gula pasir sampai menjadi cair Dan jangan lupa untuk membalik pisangnya ya Agar tidak gosong Nah ini pisang dipolak-balik sampai penampilannya seperti ini Kalau dua bagian tampilannya sudah seperti ini Ini saatnya kita angkat Dan kita siapkan Nah ini untuk penyajian Ini saya hanya disajikan di piring yang biasa Kemudian saya tambahkan parutan keju di atasnya Selain mempercantik penampilan Ini juga menambah rasa nikmat ya Dan ini siap untuk disajikan Nah mari kita coba Ini tuh rasanya enak banget ya Oke terima kasih sudah menonton Dan selamat mencoba Sampai jumpa